Terima kasih. Yang sangat menarik dan juga wajib diikuti oleh ayah bunda di rumah. Karena kita akan membahas sesi kedua ini adalah kejang demam. Kalau sebelumnya kita membahas demamnya saja. Kali ini kita akan membahas materi kejang demam. Masih bersama narasumber kita. Ya kali ini saya berhasil menghadirkan kembali narasumber yang sangat dicari oleh ibu-ibu. Ini di rumah sekitar Islam Bandung ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dr. Haji Wedi Iskandar SPA dari rumah sekitar Islam Bandung. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Dr. Wedi. Waalaikumsalam Pak Hadi. Waalaikumsalam. Sehat dok. Sehat. Alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah. Aduh masih pakai ini ya. Baju kebesaran. Dota semangat ya dok ya. Ini jam nantuk. Ini pasti selesai praktek. Namanya kita punya kewajiban nih dok. Sudah janji nih ke masyarakat ya. Khususnya kan sahabat setia rumah sekitar Islam Bandung. Untuk membawakan topik. Melanjutkan sesi diskusi kita. Tentang kesihatan kita tentang demam. Hari ini kita akan sesuai memenuhi request dari para penirsa kita. Jadi kita pas kejang demam. Namun sebelumnya Dr. Wedi. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pendukung kita. Terutama sponsor kita PT. TISO Parmasyfikal. Dengan produknya berikut ini. Baik terima kasih untuk sponsor kami dari PT. TISO Parmasyfikal. Insya Allah kita akan bahas selama satu jam di live video ini ya Dr. Wedi ya. Dan terima kasih untuk para penunjang perakat kami Teh Greta. Nanti kalau ada yang interaktif bertanya di sesi diskusi. Atau nanti setelah pemaparan awal kebukan oleh Dr. Wedi. Boleh ya langsung saja kita interaktif. Jadi untuk itu kepada masyarakat yang bisa menyimak hadirnya siaran ini. Bisa langsung bertanya berdiskusi tentang keluhannya. Tentang anak-anaknya di rumah. Di Youtube channelnya rumah sekitar Islam Bandung. Ataupun juga melalui live Instagram di direct message. Ataupun langsung di chat live ini ya. Baik Dr. Wedi materinya adalah kejang demam ya dok saat ini dok. Ya betul. Ini kejang demam dok. Ini satu frase kejang demam atau definisinya kejang demam dulu. Atau seperti apa nih dok bisa disampaikan nih dok. Betul betul betul. Jadi kejang demam ini satu rangkaian diagnosa suatu penyakit yang demam ini mengikibatkan timbul kejang. Yang kita sebut namanya kejang. Kalau secara medik sebutnya febera conversion ya. Nah ini yang paling peluhan yang sering dan sangat dikhawatirkan oleh orang tua di rumah ketika anaknya demam. Itu salah satunya adalah timbul kejang ya. Adanya kejang. Adanya kejang. Waktu tema sebelumnya kan kita sudah membahas tuntas mengenai demam. Dari beberapa pertanyaan dari orang tua juga mengaitkan dengan masalah kejang. Dan hari ini saya bisa menyampilkan sesi mengenai materi kejang demam ini. Kalau secara definisi apa yang sebut dengan kejang demam. Jadi kejang demam itu bangkitan kejang yang diakibatkan karena kenaikan suhu. Di sini dalam besar definisi suhu rektal melebih dari 30 derajat celcius yang disebabkan oleh proses ekstrak kranial. Nah sekarang kalau melihat dari definisi tersebut ada yang sebut dengan kejang, ada yang sebut dengan demam, dan ada yang sebut dengan ekstrak kranial. Nah kita bahas itu kejang ya. Kejang sendiri kita bisa, apa istilahnya itu, bisa ditampilkan oleh tubuh kita dengan suatu bangkitan ataupun loncatan listrik yang terjadi di susunan sarap pusat yang mengakibatkan manifestasi tubuh berkelojot ke kondisi pada saat timbul kejang pasien tidak sadar bisa ditandai dengan mata mendelik ke atas, mulut berbuah, berbusa, kemudian berkelojot. Ya seperti gitu. Nah kelojot tersebut bisa yang sifatnya general, artinya seluruh tubuh, ataukah bagian tubuh tertentu. Nah ini timbulnya kejang ini diawali atau dipicu oleh karena adanya peningkatan suhu tubuh atau demam ya, tadi disebutkan lebih dari 38 derajat celsius pada suhu rektral. Kalau pada suhu aksilar naikkan 1 derajat di 3 ekstra 39. Nah ini disebabkan oleh suatu proses ekstrak kranial, artinya proses tersebut di luar sudunan sarap pusat ya, di dalam sudunan sarap pusat. Jadi artinya tidak ada satu faktor yang mendasari adanya kelainan di otak. Jadi ini murni adalah suatu dipicu oleh karena adanya demam. Dan kejadian kejang demam ini umumnya atau sekitar 2-4 persen ini terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. 6 bulan sampai 5 tahun. Ini masa yang sangat kritis ya. Masa kritis ya dok ya. Masa kritis di mana terjadinya jadilah ataupun kondisi tersebut ya. Tapi harus diingat, ini tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Jadi apabila misalnya ada seorang anak mengalami kejang demam, atau yang kejang yang timbulkan demam. Tapi ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, ini tidak termasuk kategori kejang demam. Beda lagi, nanti kita bahas di belakang ya. Atau pada bayi yang usia di bawah 1 bulan. Dan walaupun misalnya badu usia 1 di bawah 1 bulan mengalami kejang ketika di awal dengan demam, itu tidak termasuk ke dalam kategori kejang demam ini. Nah itu ini sebagai pengantar. Supaya teman-teman sekalian faham dulu terminologi atau batasan daripada kejang demam ini sendiri. Jadi definisinya ini biasanya timbul dengan suhu 38 derajat celcius. Celsius pada suhu rektal. Karena memang pendekatan waktu kita bahas mengenai demam, cara pemeriksaan suhu tubuh itu kan ada melalui rektal, aksila, kemudian di bawah lidah, di telinga. Ini batasannya itu suhu rektal. Kalau dari penelitian bahwa perbedaan antara suhu rektal dengan suhu aksila itu sekitar 1 derajat celcius. Ini kalau anak, ini kan ada anak, ini kan tadi range-nya usia 6 bulan sampai 5 tahun. Berarti ini orang tua di rumah ini untuk anak yang memiliki putra-putri usia range di usia tersebut, ini harus terus memantau kondisinya dok ya? Mengukur suhu tubuh dan lain-lain ya dok ya? Ya betul, 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 betul. Oke dok, yang kita lakukan untuk pertama kali bila menemukan anak kita demam dengan suhu rektal 38 lalu menimbulkan kejang, ini yang harus dilakukan apa pertama kali dok? Ya, nanti kita berbicara mengenai penanganan ketika anak kejang ya. Kita bahas ini sedikit mengenai batasan lain ya. Karena kejang demam sendiri ada dua kategori lain. Jadi ada yang disebut namanya kejang demam sederhana dan ada kejang demam kompleks ya. Nah ini variabelnya seperti begini. Kalau kejang demam sederhana, durasi timbul kejangnya itu kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit. Bentuk bangkitannya adalah kejang umum, jadi berkelujur seluruh tubuh. Dan timbulnya kejang berulang dalam 24 jam itu tidak terjadi, tidak ada. Jadi tidak ada pengulangan kejang. Tidak ada pengulangan kejang. Nah, itu seperti itu. Nah, sementara kalau kejang demam kompleks, ya kebalikan daripada kejang demam sederhana. Jadi durasi kejangnya lebih dari 15 menit. Bentuk bangkitannya biasanya vokal atau bagian tubuh tertentu. Atau kadangkala umum kemudian dia vokal di... Bagian tubuh tertentu itu seperti apa dok? Misalnya satu lengan atau satu bagian kaki. Tidak seluruh tubuh yang berkelojotnya seperti itu. Jadi, oke. Tidak seluruh tubuh kelojotan ya dok ya? Ya, betul. Oke. Hanya part tubuh yang hilang ke lengan atau kaki. Ya, betul. Nah, ini juga ada satu kondisi di mana terjadi kejang berulang dalam 24 jam pertama. Nah, ini tentunya pembagian ini akan terkait dengan penanganan di berikutnya. Karena antisipasi kejang demam yang sifatnya sederhana dengan kejang yang sifatnya kompleks ini agak sedikit berbeda. Terutama adalah kaitan dengan resiko berulangnya. Nah, kalau misalnya seorang anak mengalami kejang, ibunya kan pasti cemas ya. Khawatir bagaimana cara menangani anak mengalami kejang. Nah, yang paling harus kita lakukan adalah bagaimana tidak panik ya. Walaupun bagaimana supaya tidak panik itu memang agak susah juga ya. Tapi itu tips yang paling tepat. Karena kalau panik itu sudah kadang-kadang langkah-langkah tindakan tidak rasional juga. Betul, betul. Seringkali seperti itu ya dok ya. Betul. Makanya kadang-kadang kalau bukan kadang-kadang. Umumnya kalau misalnya ada anak yang mengalami kejang pertama, biasanya kita dianjurkan, dirawat. Untuk bisa memberikan edukasi kepada orang tua, mengatasi bagaimana penanganan anak ketika mengalami kejang. Jadi perawatan di rumah sakit tidak hanya mengatasi problem penyakitnya, juga dalam langkah untuk mengedukasi orang tua ketika anak mengalami kejang. Tapi ini dok, walaupun ini kan ada dua ya klasifikasinya. Demam sederhana, kemudian juga kejang demam kompleks. Yang sederhana ini mungkin tidak ada pengulangan dalam 24 jamnya dok ya. Walaupun seperti itu, mungkin tetap saja. Walaupun sederhana atau kompleks, tetap ini harus diwaspadai dua-duanya juga ya dok ya. Harus diwaspadai, ya. Nah, jadi artinya kita, pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mengatasi ketika pada anak, pada fase ketemu kejang. Jadi ini adalah suatu keadaan yang sifatnya emergensi, karena ketika anak kejang, boleh kata oksigen ke otak pun berhenti. Jadi lamanya timbulnya kejang, tentunya beresiko mengalami resiko kerusakan pada otak. Oh, itu benar ya dok ya. Durasi lamanya kejam itu ya dok? Betul, betul. Nanti dikhawatirkan, ya dikhawatirkan benar-benar. Nanti peran keadaan kejang ini, tadi di satu, yang kedua, memakseskan anak supaya saluran pernafasan tetap dalam kondisi terbuka, misalnya kita miringkan anaknya, supaya air liur yang mengalir di rongga mulut tidak menghalangi saluran pernafasan, seperti itu. Dan dalam kondisi ini, jangan berusaha untuk mengikat ataupun fixasi bagian tubuh, supaya jangan timbul kelojot. Nanti resikonya akan timbul traktur ataupun patah bagian luka. Jadi kalau misalnya ada kelojot, terus ditahan, nanti akan timbul resiko traktur ataupun patah di bagian luka. Jadi itu tidak disarankan ya dok ya? Disarankan. Lebih baik diposisikan miring tadi ya dok ya? Disarankan miringkan, kemudian seluruh pernafasan terbuka, biarkan heliur mengalir. Nah sekarang bagaimana dengan menyumpah? Menyumpah bagian mulut dengan benda tertentu. Dok, miring kiri, miring kanan boleh aja dok ya? Boleh, boleh. Gak masalah. Gak masalah posisinya. Gak masalah ya. Oke. Bagaimana dengan menyumpah? Nah ini pada anak. Menyumpah. Menyumpah bisa dengan sendok lah, dengan benda-benda. Nah ini sering dok ya? Biasanya dengan sendok. Hati-hati pada anak itu juga beresiko timbul trauma di bagian mulut tertentu. Karena memang, kan kalau dewasa mungkin apabila ada kejang, berkelojot, karena memang kekuatan dari rahang itu lebih kuat, memang resikonya akan timbul trauma atau kegigit lidahnya. Kalau pada anak relatif tidak terlalu sekuat dewasa. Jadi memang, sebenarnya tidak dianjurkan untuk memasukkan benda ke dalam mulut seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah melonggarkan bagian tubuh, ya maksudnya yang celana dilonggarkan ataupun kemudian bagian bagi bagian atas yang dilonggarkan. Dirilekskan ya dok ya? Dirilekskan, serileks mungkin. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan obat anti kejang. Nah, ini memang masalahnya kalau timbul kejang pertama kali, orang tua belum siap bagaimana memberikan obat anti kejang di rumah, gitu kan. Lain halnya kalau terjadi di rumah sakit atau pada orang tua yang pernah mengalami anak kejang demam, biasanya kita membekali obat yang bisa diberikan untuk mengatasi kejang. Yang paling mudah adalah obat yang dimasukkan ke dalam dubur, ya. Memasukkan ke dalam dubur. Nanti ada dosisnya kalau anak berat badannya kurang dari 10 kilo dengan memberikan sesuai dosis ya dok ya. Ya, 5 miligram. Kalau di atas 10 kilo, 10 miligram. Nah, sampai kejang berhenti, kemudian berikutnya segera dibawa ke rumah sakit penanganan. Dan fasilitas kesehatan. Nah, langkah kedua adalah kita mencari penyebab daripada demamnya. Karena kejang demam ini dipicu oleh demam, tentunya kita tidak cukup berhenti sampai penanganan kejang. Juga kita harus mengolah penyebab daripada demamnya. Oke. Kita, apa penyebab demamnya, dan tentunya kita harus melakukan tindakan ataupun terapi untuk penanganan demamnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya demamnya tidak diterapi atau dilakukan tata-tata sana, nanti resikonya timbul demam lagi dan timbul resiko kejang kembali. Jadi ini maksudnya kita cari dulu penyebab demamnya dulu ya dok ya? Ya, tangannya dulu kejangnya. Tangannya dulu. Tangannya kejangkan itu tindakan yang sebatnya emergensi. Oke. Nah, kejangnya lalu. Kemudian cari penyebab daripada demamnya dan kemudian terapi. Kemudian terapi. Ya, penyebab demam pada kejang pada yang demam dimulai pada usia pada durasi baru satu hari ini kemungkinannya banyak. Walaupun memang yang paling banyak karena infeksi virus tapi tidak menutup kemungkinan timbulnya infeksi-infeksi yang lain. Seperti kayak misalnya infeksi frantemi, ispa, infeksi penakit akut, atau misalnya demam berdarah atau apa gitu. Terus betul-betul dikelola dengan baik. Tapi dok bisa juga mungkin dok ya kalau seandainya sudah timbul demam orang tua pun langsung mencari penyebab demamnya jangan sampai timbul kejang ya dok ya. Ya. Juga mungkin seperti itu dok ya. Jadi ditangani dulu demamnya nih. Kalau di materi yang pertama, di sesi pertama kan kita cari dulu nih demamnya karena apa ya dok ya. Ya. pada anak yang mempunyai riwayat kejang demam atau punya genetik itu. Karena kan sifat daripada penyakit kejang demam ini adalah genetik Pak Adi. Oh genetik ya dok ya. Genetik ya Pak Adi. Ah ya betul. Jadi genetik. Jadi ada riwayat kejang demam pada orang tua atau saudaranya itu akan lebih waspada gitu ketika anak mengalami demam. Jadi kalau begini Pak Adi. Kalau misalnya ada orang tua atau anak yang mengalami kejang demam nanti saudaranya mengalami demam orang tua di waspada nih anak suatu waktu di kejang. Nah jadi orang tua sudah menyian selalu mendeteksi ketika awal anak mengalami demam. Jadi kemarin kita mendiskusikan bagaimana orang tua membiasakan mempunyai termometer mengukur suhu secara teratur dan kemudian segera memberikan obat menurun panas yang diberikan obat rumah tangga ya. Dari mulai minum yang banyak kemudian membuka bagian tubuh supaya lebih mempermudah penguapan dan sebagainya memberikan kompres dan sebagainya seperti yang pernah di bahas sebelumnya dan juga memberikan obat-obatan tertentu. Nah obat-obatannya salah satu adalah paracetamol ya. Paracetamol itu dosisnya 50 diulang lagi ya dok ya. Untuk paracetamol dok dosisnya dok. Paracetamol itu dosisnya 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Per kilogram. Ya betul. Ini harus diketahui oleh orang tua. Jadi memberikan obat pada anak itu tidak batasannya tidak berdasarkan umur usia karena relatif umur itu. Ada kalanya seorang anak dengan usia sekian berat badannya beda ya dok ya. Jadi kita patokannya adalah berat badan. Dengan berat badan nanti akan lebih akurat yang memberikan. Jadi berapa tadi? 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Tiap kali memberikan. Tiap kali memberikan. Tiap obat punya apa sediaan yang berbeda. Contoh misalnya pada obat Tempra ya yang disitu yang di produk yang di ini kan agak berbeda ya. Di belakang Pak Hadi. 5 mili itu 160 miligram. 5 mili itu 160 miligram. Oh 160. Pada umumnya produk-produk yang lain 5 mili itu 120 miligram. Nah ini agak bedanya nih. Lebih banyak ya dok ya. Nah Tempra ini agak unik ya dalam kaitan dengan sediaannya itu sendiri. Sediaan dosisnya dok ya. Oke oke oke. Nah nanti bisa diberikan tiap 4 atau 5 kali ataupun misalnya 6 sampai 8 jam sekali ya selama anak masih demam. Tapi tentunya setiap memberikan obat pastikan bahwa suhunya mengalami demam. Masih ingat Pak Hadi berapa batasan suhu normal? Batas. 36,5 sampai 37,5 Betul. Itu batas suhu normal ya. Jadi kalau misalnya di atas 37,5 itu sudah dikategorikan sebagai demam. Itu harus diberikan. Nah selanjutnya antisipasi waspada kalau sewaktu-waktu timbul kejang. Inilah obat-obat yang penanganan anti kejang yang kita harus siapkan di rumah. Kalau obat-obatan untuk demam kita cenderung bisa di ini dok ya. Maksudnya bisa beli bebas. Nah kalau penanganan kejang sendiri gimana dok? Ya ini obat-obat kejang ini ya kategorinya obat keras jadi harus dengan resep dokter. Jadi tidak bisa sembarangan didapatkan ya. Harus selalu dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Jadi kalau biasanya habis ya harus diulang dengan resep dokter. Tidak boleh beli sendiri. seperti itu. Oke dok kita jendela dulu ya. Mungkin sekitar kejang demam. Baik sahabat sehat rumah sejati Islam Bandung masih bersama dengan dokter Haji Wedi Skander SPI. Ini dokter spesialis anak rumah sejati Islam Bandung bersama kita dengan pemaparan materi kita melanjutkan sesi pertama dengan pembahasan demam. Kali ini kita membahas kejang demam pada anak. Tadi bagi yang baru bergabung ya kita sudah membahas tadi definisinya kemudian juga penanganan di rumah. Kemudian juga obat untuk demam dan lain-lain. Masih tersisa waktu bila ada pertanyaan silahkan langsung saja kirimkan pertanyaannya melalui chat Youtube channel ataupun juga live Instagram Bragreta. Di pojok sudah ada ya. Oke Mangga. Dok ada pertanyaan dulu ya dok ya? Siap. Oke Mangga kita lihat pertanyaannya. Ini dari Facebook dok. Dari Facebook Rumah Sakit Al-Islam ini tidak menyebutkan nama. bertanya lamanya kejang biasanya berapa lama dok? Tadi kan kita sebetulnya tidak apa-apa diulang ya dok ya? Nah ini kalau lamanya kejang itu tergantung kategorinya kalau kejang demam yang sederhana tadi disebutkan bahwa kejang lamanya kejang kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit. Kalau kejangnya komples dari 15 menit. Jadi patasnya 15 menit. 15 menit. Nah kalau yang kurang dari 15 menit biasanya memang relatif ya resiko untuk terjadinya kerusakan sel saraf di otak relatif lebih berkurang dibandingkan yang kejang lama kejang yang lama itu sendiri. Makanya harus cepat-cepat penanganan kejang itu harus antisipasi. Nah kalau paniknya itu dia suka tegurah ribu gitu kan ya mengatasinya seperti apa. Jangankan ini sangat manusiawi sangat wajar ya ibu-ibu di rumah apabila mengalami anak kejang panik itu masih manusiawilah masih bisa. Ada kalanya di rumah sakit juga perawat mengalir anak kejang kadang-kadang suka ribu juga gitu kan ya. Nah itu makanya nanti harus terus diupaya kan supaya tenang itu memang proses juga sih seperti begitu. Supaya penanganannya lebih tepat gitu kan ya. Lebih tepat ya dok ya. Dan kalau sudah mendapatkan edukasi seperti ini ayah ibu dari rumah ini ya ini sudah ada tambahan bekal edukasi wawasan nih ya supaya tidak anik wajar tapi kita sudah punya bekalan apa yang harus dilakukan di rumah ya ayah ibu ya. Baik dok pertanyaan berikutnya tadi dokter sudah menyinggung tentang paracetamol nih dok. Nah ini bagaimana nih dok penggunaan untuk peredah demam dari jenis yang lainnya lebih lebih prefer mana nih antara ibu proven dan paracetamol dilihat dari fungsi atau penanganan demam ini dok. jadi memang betul obat peredah demam itu ada golongan paracetamol ada golongan ibuprofen asetaminoven gitu kan ya jadi kalau yang jadi nah kita harus tahu juga nih Pak Adi memang agak sedikit ilmiah juga sih jadi mekanisme timbul demam ini ada dua mekanisme yang sifatnya perifer dan ada sifatnya sentral jadi maksudnya seperti ini jadi kalau misalnya ada kuman yang masuk ke dalam tubuh nah ini agak sedikit ilmiah lah makanya kita sedikit jelaskan nah nanti tubuh itu akan berusaha untuk mengantisipasi atau merespon terhadap kuman tersebut dan salah satunya adalah dengan melepaskan suatu zat namanya pyrogen endogen yang pyrogen endogen ini salah satunya interleukin interleukin 1 interleukin 2 interleukin 3 gitu kan ya akan mestimulasi metabolisme asam arifodonat nah ini yang akan menunjuk timbulnya suatu zat temannya prostaglandin nah prostaglandin ini akan memerintahkan set point di hipotalamus nah hubungan hipotalamus ya jadi ada termoregulator di otak yang memerintahkan tubuh untuk meningkatkan suhu nah jadi mekanismenya ini yang harus diketahui jadi ada sifatnya perifer ada sifatnya di sentral nah kalau mengetahui mekanisme tersebut jadi kita bisa tahu obat demam yang mana yang kita bisa berikan yang tepat yang tepat mau kita memutus timbulnya demam di verifer atau mau di sentral nah kalau parasitamol itu di perifer kalau di olibuprofer di sentral ya seperti itu oh seperti itu ya dok ya oke tapi biasanya kita mengawali dengan memberikan obat demam yang di perifer sudah cukup seperti itu nah jadi cobalah dulu daringan obat parasitamol dulu gitu kan ya kalau misalnya tidak respon coba diambil dengan obat yang di sentral nah bagaimana dengan dikombinasi nah ini kadang-kadang ibu orang tua itu suka kreatif ini pengalaman dok ya banyak jadi banyak orang tua dok saya kasih dua-duanya satu di untuk yang parasitamol parasitamol mengambangkan kasih yang ibu profit seperti itu bagaimana ya sebenarnya dari penelitian memberikan dua obat tersebut tidak ada perbedaan bermakna jadinya tidak memberikan hasil yang tidak ada efek baik ya tidak lebih baik dengan cara seperti begitu bahkan dari beberapa penelitian resiko timbunnya kerusakan di hati itu lebih terjadi pada kombinasi itu hanya lebih baik setelah satu saja ya kita coba dengan memberikan obat parasitamol dulu dioptimalkan di situs dulu itu biasanya sudah cukup untuk mengatasi demam kecuali kalau misalnya ada demam yang disebabkan oleh karena mekanisme yang sifatnya sentral seperti begitu itu baru pilihan obat harus tepat ya jangan sembarangan nih ayah bunda di rumah jangan sembarangan ngasih obat untuk peredah demam atau dikombin tadi ya dampaknya merusak hati dan lain kalau kita mengkonsensi obat sembarangan baik dok masih ada pertanyaan lagi nih dok kita lanjut ya dari ibu Fira di instagram terima kasih ibu Fira sudah berkontribusi di sesi edukasi ini pertanyaannya dok ada mitos kalau lagi demam terus kaki dan tangan anak menjadi dingin biasanya akan terjadi kejang benar gak dok ini dari ibu Fira jadi kalau kita menyimak dari mekanisme timbul demam jadi prosesnya itu pertama di sentral dari set point di hipotalamus di otak sebagai termoregulatornya nanti peningkatan suhu timbul ini akan dialirkan oleh peredaran darah peredaran darah dari bagian pengudara yang besar sampai kemudian pengudara yang kecil di bagian-bagian tubuh paling ujung makanya nanti bagian tubuh di kaki dan tangan itu lebih dingin dibandingkan dengan bagian tubuh yang di sentral jadi karena itu proses mengalirnya panas dari sentral ke perifer itu reaksi normal tubuh normal karena kan aliran suhu itu harus dialirkan oleh peredaran darah nah yang agak sedikit berbeda itu kalau terjadi demam tapi menggigil nah itu agak berbeda nah itu kembali lagi tadi kaitan dengan mekanisme timbulnya demam nah ini uniknya lagi adalah sikuman ini kadang-kala punya mekanisme yang lebih kuat ataupun lebih dominan dibandingkan dengan respon tubuh nah dengan caranya adalah dia memberikan informasi yang salah ke otak ke sentral dia bilang jadi ngelabuin diprank lah tubuh itu ya dimatipulasi ya dipranknya dibilangnya eh sentral tubuh ini lagi dalam kondisi dingin nih hangatkan nah dia menghangatkan mekanisme untuk menghangatkan tubuh ketika dingin dalam menggigil padahal kemanjahil juga iya kemanjahil padahal tubuh sedang dalam kondisi panas nah itu memang ada kalanya timbul demam menggigil nah sekarang apakah betul nih apakah mitos atau fakta bahwa kalau biasanya tubuhnya panas bagian tubuh yang bagian bawahnya itu dingin kemudian akan timbul kejang nah tadi dikatakan bahwa mekanisme kejang demam ini sifatnya genetik jadi artinya memang ada bakat yang timbul dari faktor turunan ini gitu kalau misalnya tidak ada faktor genetik biasanya tidak akan terjadi timbul tapi permasalahan ada kalanya kalau di tracking misalnya di trash orang tuanya ada riwayat kejang demam tidak adik kakaknya ada kejang demam tidak kuatantinya tidak lantas kok kenapa anak saya bisa mengalami kejang demam ada kalanya itu berarti generasi kesekian pernah ada riwayat kejang demam jadi saat ini para ahli jadi tidak langsung generasi berikutnya ya dok ya bisa saja loncat generasi ya dok ya betul pada saat ini para ahli meyakini bahwa proses kejang demam ini karena faktor genetik jadi tidak selalu bu ketika misalnya tubuh badan panas akralnya dingin pasti menimbulkan kejang itu tergantung daripada bakat dari anak itu sendiri apakah memang punya bakat timbul kenjang demam atau tidak jadi mitos tersebut tidak sepenuhnya benar benar ya betul karena tergantung kondisi tadi baik begitu Ibu Fira jawabannya mudah-mudahan puas ya kalau tidak puas boleh langsung kita masih punya durasi beberapa 30 menit ke depan ada lagi ini Pak Adi supaya sebelum lupa mengenai mitos lagi mitos lagi apalagi ada kalahnya orang tua suka memberikan kopi ketika anak kejang betul ya Pak Adi betul betul pernah ada gak Pak Adi tapi bukan kopi susu dok oke gimana dok mitosnya itu dok dikasih kopi seperti itu gimana dok iya nah ini juga sama ternyata itu tidak terbukti bahwa kopi akan mengurangi resiko timbulnya kejang oke ini real hoax ya dok ini yang harus diluruskan ya ayah bunda di rumah jangan pakai kopi lagi ya gimana dok biasanya katanya logika berpikirnya begini katanya kopi membuat anak lebih segar lebih fresh lebih alert lebih sadar dan sebagainya kan ketika anak mengalami kejang demam kan kondisinya kan anak tidak sadar kan penurunan kesadaran kasih kopi jadi ceng harde gitu maksudnya meningkatkan kesadaran ya dok ya iya oke baik ayah bunda di rumah itu mitos yang tadi diruskan dokter Wedi ya jangan kasih kopi untuk meningkatkan kesadaran ya baik terima kasih dok lanjut ya dok ya siap masih ada pertanyaan lagi dok apa efek samping penggunaan obat demam yang tidak sesuai dosis tidak sesuai dosis itu ada dua kemungkinan dosisnya kurang atau dosisnya lebih nah dosisnya kurang berarti efek terhadap pengatasi demam juga tidak optimal nah ini juga waktu itu pernah dibahas juga ketika membahas demam jadi orang tua kadang-kadang suka lupa anak itu sudah tumbuh gitu kan berat badan sudah lebih dibandingkan dengan usia yang sebelumnya dimana dia mendapatkan obat dari dokter jadi ketika misalnya saya interupsi dulu dok ya tadi kan dokter Wedi disampaikan dosis itu 10-15 miligram pergurungan berat badan ya dok ya nah yang kita bahas ini kan tentang anak dok ya nah mungkin perlu disampaikan juga dok kriteria usia anak itu sebetulnya disepakati sampai usia berapa sih dok ini saya lupa nih ya betul biar masyarakat pun satu faham nih sekarang anak itu sampai ketika berapa gitu dok usia anak itu nol baru lahir sampai 18 tahun nah 18 tahun yang masih 18 tahun ini masih anak-anak oke jadi perlakuannya masih mengikuti yang ini dok ya ya betul kalau dosisnya kurang berarti efek terhadap demam juga tidak optimal oke nah sekarang bagaimana dengan dosis lebih nah yang dosis lebih dikhawatirkan akan merusak daripada sel-sel di hati nah jadi memang harus hati-hati juga jadi kalau misalnya nah ini juga saya sering menyampaikan kepada orang tua ini ada kalanya orang tua anak demam coba dulu dok pakai obat panas masih demam coba lagi udah seminggu anak demam terus aja dikasih obat panas nah ingat bahwa demam itu adalah suatu gejala dari suatu penyakit infeksi kalau kita hanya mengobatin panasnya saja tanpa mengobatin penyebab daripada panas tersebut nanti panas tersebut akan berulang jadi selalu prinsipnya ketika mengobatin suatu penyakit atasi penyebab atau gigi penyebabnya dan kemudian mengatasi gejalanya demam ini ada salah satu bagian gejala jadi dua hari dengan obat rumah tangga dengan obat panas yang di rumah tidak respon segera ke dokter untuk mengetahui penyebab daripada demam gitu gitu Pak Adi ya betul nah makanya ya ya bapak ibu di rumah nih kalau berobat ke rumah sakit sering ditanya kan demamnya udah berapa hari udah diberikan apa saja begitu ya dok ya biasanya ya kalau terwedi praktek itu ya demamnya udah berapa hari nih jangan sampai demam dikasih obat terus tanpa dicari penyebabnya nah berarti ini terkait ke materi nih dok ya apa saja sih dok yang harus dilakukan pemeriksaannya ketika demamnya udah sekian lama kemudian juga ada faktor resiko tadi riwayat di keluarga kejang demam juga ini kalau pemeriksaan pemeriksaan yang dibutuhkan ini apa aja sih dok untuk kejang demam yang sifatnya sederhana tentunya untuk pemeriksaan sih hanya memeliksa penyebab daripada demamnya karena karena apa misalnya ya tentunya kita bisa memeriksakan laboratorium rutin saja laboratorium oke laboratorium rutin untuk mengetahui ini ada penyebab demamnya karena infeksi infeksi apa karena virus atau karena bakteri nah nanti kita untuk mengatasi penyebab infeksinya nah sekarang pertanyaannya ada gak pemeriksaan khusus untuk kejang demam gitu kan ya adakah ada pemeriksaan khusus untuk kejang demamnya kalau kita melihat dari penyebabnya sendiri kejang demam tadi sebegini ada sifatnya ekstra kranial jadi bukan karena melibatkan di susunan sarap pusat sebenarnya tidak ada pemeriksaan khusus cuma cuman nih kategorinya begini pada kejang yang pertama kali yang mana tidak ada riwayat kejang sebelumnya kemudian tidak ada riwayat kejang pada keluarga yang mana kategori kejang demam ini sendiri belum diketahui secara pasif penyebabnya dari mana tentunya kita juga memulai memikirkan apakah ini ada hubungan dengan penyebab kejang yang lainnya contohnya salah satunya misalnya epilepsi nah tidak lagi nih epilepsi nanti mungkin ini beda lagi beda lagi ya nanti biasanya nanti yang akan membahas topik ini dokter Lia atau dokter Burhan nanti ke depan ditodong aja dokter Lia atau dokter Burhan untuk membahas materi epilepsi ini ya kalau epilepsi tentunya ini melibatkan susunan sarap pusat nah untuk membedakan antara epilepsi dengan kejang demam habisnya kita melakukan pemeriksa elektroencephologi untuk memeriksa apakah ada loncatan listrik di bagian letak tertentu nah apa kata kuncinya apakah ini berpotensi apa ataupun ada kemuka epilepsi kalau epilepsi ada riwayat kejang tanpa demam ya kalau kejang demam jelas ya kejang diawal demam tapi kalau epilepsi ada kejang tanpa demam tanpa demam nah kalau ada riwayat tersebut kemudian berikutnya anak mengalami kejang dengan demam berarti kita harus memikirkan jangan-jangan ini ada suatu epilepsi yang diprovokasi oleh demam nah berikutnya kita harus melakukan pemeriksaan namanya electroencephalography atau misalnya ada riwayat epilepsi pada keluarga ya anaknya ini anaknya mengalami kejang demam yang tidak spesifik ada riwayat epilepsi pada keluarga kita lakukan pemeriksaan seperti itu ya EEG juga itu ya mungkin nah sekarang apa sih EEG tadi sebut namanya electroencephalography jadi artinya alat untuk menyadap aktivitas listrik yang diletakkan di apa kalau alat untuk menyadap listrik diletakkan di bagian dada sebelah kiri untuk menyadap aktivitas jantung namanya electrocardiography itu bedanya ya sama gambarannya adalah timbulnya gelombang nah pada electroencephalography nanti ada suatu gelombang yang katalogis namanya spike ya yang bisa menentukan nah ini timbul gelombang akibat dari kejang itu satu ya jadi kita memeriksakan electroencephalography atau EEG apabila kejang demam yang diduga ataupun ada kemungkinan penyebabnya tidak murni karena kejang demam tapi juga ada diakibatkan kemungkinan karena epilepsi nah ada juga begini Pak Adi ada kejang dengan demam tapi melibatkan tanda-tanda adanya rangsangan ataupun gambaran adanya lesi di otak di sudan sarapusang contohnya misalnya ada pemeriksaan setelah kejang anaknya tidak sadar biasanya pada kejang demam anak tidak sadar itu pada fase demam eh pada fase kejang sorry setelah kejang biasanya anak nangis dan kemudian aktivitas seperti biasa lagi tapi ada kondisi anak kejang tapi berikutnya anak tidak sadar setelah kejang tersebut dan kemudian ada tanda-tanda lesi di sudan sarapusang nanti mungkin itu ada pemeriksaan khusus atau pemeriksaan neurologis kalau ada tanda-tanda ke arah syana harus memikirkan apakah kejang demam ini disebabkan karena peradangan di otak nah tentunya kita harus melakukan pemeriksaan sumber fungsi jadi mengambil channel otak untuk mengetahui apakah ada infeksi di otak seperti itu nah bagaimana kalau dengan pemeriksaan MRI, CT scan dan sebagainya kembali lagi itu berarti ada pemikirkan kemungkinan ada residu di otak akibat karena kesakan akibat perdarahan atau pada suku masa dan sebagainya jadi pada intinya pemeriksaan pemeriksaan yang tadi disebutkan tidak murni karena melihat ini adalah ada kejang demam tapi ada dipikirkan kemungkinan kejang disebabkan karena penyebab yang lain seperti itu ya mungkin agak sedikit ilmiah sedikit spesialistik tapi minimal ibu-ibu akan paham bahwa untuk pemeriksaan kejang demam sebenarnya tidak ada pemeriksaan khusus tapi cukup mengetahui penyebab kejangnya ada lagi pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah ada gangguan elektrolit ada gangguan daripada kekurangan glukosa darah itu patutnya ada pemeriksaan tambahan apabila diduga ada kemungkinan kearasan ya baik Dr. Wedi paling tidak ini dengan penyampaian tersebut ya masyarakat Bapak Ibu Ayah Bunda di rumah jadi tidak apa namanya meningkatkan lagi kewaspadaannya untuk yang punya resiko apalagi ya waktu resikonya secara genetik dimiliki juga ini ternyata akibatnya ini cukup besar juga apalagi menyangkut organ otak banyak terlibat di penyakit atau di ideal kejam demam dan epilepsi ini dok nah ini rupanya masih ini kita tersisa waktu 15 menit tapi masih ada banyak pertanyaan nih dok baik dok ini dari Bu Yulianti Nurjana Assalamualaikum Bu Yulianti pertanyaannya Assalamualaikum dok mohon penjelasannya tentang isu di masyarakat tentang kejang pertama apa benar jika anak baru kejang pertama kali harus langsung segera mendapatkan perawatan lebih lanjut ya kejang demam tapi untuk pertama kalinya dok ya betul nah kalau kejang pertama kita kita kategorikan ini kejang demam ya Pak Dih kejang demam kejang demam kejang pertama masuk dalam kategori kejang demam itu usia anak 6 bulan sampai 5 tahun kemudian kita kategorikan kejangnya apa sederhana ataupun kompleks untuk penanganan pertama ini sebaiknya dirawat di rumah sakit untuk apa satu kita mendeskripsikan apakah betul penyebab kejang demam ini karena kejang demam atau karena penyebab kejang yang lain satu ini perlu ada penanganan ada melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi tersebut karena akan berbeda penanganannya apabila penyebabnya bukan karena kejang demam yang kedua adalah melakukan edukasi kepada orang tua terutama adalah bagaimana mengatasi kejang di rumah seperti itu kalau misalnya tidak di edukasi dengan baik nanti resikonya ketika anak kejang nanti resikonya tidak disangani dengan tepat nanti lama kejang berpotensi mengakibatkan kerosakan seperti itu ya intinya seperti itu buku paduannya bu jadi memang baiknya ketika kejang pertama minta saran kepada dokter bagaimana penanganannya sambil mengawalkan observasi penanganan kejang di begitu Pak baik terima kasih bu yulianti pertanyaannya terima kasih dokter wedi sudah menjelaskan masih tersisa beberapa pertanyaan dok ya lanjut dari instagram ibu nunung dok apakah ada efek obat kejang terhadap tumbuh kembang anak dok ya secara umum kalau misalnya pemberian ini dari obatnya dulu ya dari obatnya dulu kalau obat kejang ada yang dua kategori ada yang sifatnya kejang penanganan pemberian obat kejang pada saat mengatasi kejang ketika kejang gitu kan jadi biasanya obat-obat itu mempunyai istilahnya duration of action cepat tapi kemudian hilang dengan cepat juga jadi artinya ketika obat diberikan itu langsung kadar obat dalam darah itu cepat tinggi untuk mengatasi kejang tapi kemudian hilang dengan cepat seperti itu ya itu relatif aman hati-hati kalau dosisnya tidak tepat akan mengakibatkan timbulnya menti nafas ya itu yang kita harus lakukan observasi nah bagaimana ketika misalnya ketika pemberian obat kejang pertama tidak respon berarti kita harus memberikan obat kejang yang berikutnya ini juga salah satu tadi yang pertanyaan yang mengenai apakah perlu dirawat untuk memastikan penanganan yang tepat untuk mengatasi kejang nah seperti itu nah sekarang kalau misalnya kita memberikan obat kejang yang sifatnya rumatan rumatan itu di maintenance itu kan ini ada obat kejang yang diberikan secara kontinu nah ini adalah pada kondisi dimana terjadi kejang demam kompleks kenapa tadi saya disayang awal saya sampaikan penanganan kejang demam sederhana akan berbeda dengan kejang demam kompleks kalau kejang demam sederhana kita cukup memberikan obat kejang ketika anak kejang berikutnya kita mengelola untuk penyebab daripada demamnya kalau kejang demam kompleks karena berpotensi untuk mengalami kejang berulang nah biasanya kita juga memberikan obat anti kejang yang rumatan ya baik dari golongan diazepam atau misalnya golongan penetoin asal palprod dan sebagainya nah hati-hati dengan pemberian obat kejang yang rumatan seperti ini nah itu tentunya harus dengan dosis yang tepat kemudian pelama pemakaian juga jangan terlalu lama itu kan ya nah itu untuk kejang demam nah lain cerita kalau kita memberikan obat kejang ketika anaknya mengalami epilepsi karena epilepsi pemberian obat kejangnya itu bisa sampai dua tahun sampai anak bebas bebas kejang terapi obatnya cukup lama ya terlalu lama jadi itu juga berpotensi mengalami beberapa efek terhadap tubuh salah satunya adalah gangguan hati nah mengandai gangguan tumbuh kembang justru yang paling berbahaya itu diakibatkan karena kejangnya juga Pak jadi kadang-kadang orang tua takut memberikan obat takut efek samping obat tapi tidak memikirkan takut karena penyakitnya nah itu juga harus dirubah ke mindsetnya mindsetnya ya betul jadi kita harus selalu kita berpikir bahwa memberikan suatu obat harus mempertimbangkan resiko dan manfaatnya kalau memberikan obat manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan resikonya ya ambil karena kalau orang tua lebih takut dengan resikonya tapi manfaatnya tidak diambil gitu kan diabeikan seperti itu dampaknya nanti penyakit tidak dikelola dengan X jadi intinya pengobatan untuk kejang demam itu misalnya temporary waktu yang singkat tidak diberikan dengan yang kontinu jadi artinya obat-obat anti kejang sendiri terlantik aman kecuali kalau misalnya ada suatu kondisi di mana kejangnya sangat susah untuk dikendalikan ya tidak sebut namanya status kompulsif jadi artinya obat kejang tidak respon dengan pemberian terapi obat kejang yang standar harus menggunakan obat-obat yang dosis tinggi yaitu kan atau dengan golongan-golongan yang lebih dibandingkan dengan golongan yang standar nah ini hati-hati obat-obat tersebut berpotensi timbul resiko henti nafas makanya ketika mengatasi kejang harus disiapkan untuk penanganan ketika mengalami ya mungkinnya seperti itu baik terima kasih ibu nunung semoga cukup menjawab pertanyaannya ya intinya kita wajib menjadi orang tua yang cerdas ya bagaimana mengambil apakah ini banyak kalau dalam islam ini banyak mudorotnya atau banyak manfaat ya kalau banyak manfaatnya kita ambil gitu ya baik dok ini satu pertanyaan terakhir ya kita sudah tiba di penghujung edukasi kita di satu jam live ig ini pertanyaan terakhir adalah dari youtube dari Rizka Ruseliva dan ini mungkin juga bisa menyimpulkan secara umum juga Miliok ya bagaimana pencegahan kejang demam terjadi nih dok ya 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 pencegahan kejang demam ya berarti kita mengontrol demamnya ya pertama kita harus memastikan bahwa tubuh anak itu dalam kondisi suhu yang normal ketika ada peningkatan suhu kita harus pastikan dengan melakukan pemeriksaan dengan termometer ya seperti obat anti kejang yang tadi sebutkan ya nah ini harus dengan menggunakan obat-obatan yang melalui nah kalau misalnya anak diimunisasi nah imunisasi kan ada yang berefek demam kan salah satunya imunisasi dengan DPT DPT itu demam berarti kita harus juga waspada untuk menyediakan obat panas di rumah ketika anak mengalami ataupun setelah dilakukan pemberian imunisasi baik DPT ataupun campang seperti begitu nah untuk saya kalau daripada khawatir anak mengalami demam ketika imunisasi saya minta untuk pemberian imunisasi yang DPT yang tidak panas boleh disusilakan sebagai pilihan yang patah ya seperti itu nah apalagi kita waspada apalagi ada riwayat kejang demam pada keluarga baik itu adik kakaknya ibu bapaknya atau uat tantenya itu harus di waspada sedikit Pak Adi ya saya tadi sedikit-sedikit penyinggung mengenai epilepsi musimu tidak ada waktu ya jadi apakah kejang demam bisa berpotensi timbul epilepsi di kemudian hari itu juga sudah kali ditanyakan yang membedakan kejang demam dengan epilepsi kejang demam itu kejang diimbulkan karena ada demam kalau epilepsi tidak diimbulkan karena ada demam kejang demam itu prosesnya ekstrakranial sedangkan epilepsi penyebabnya karena intrakranial nah kejang demam bisa menjadi epilepsi nah ini harus faktor resikonya satu adalah ada riwayat keluarga dengan epilepsi nah dari awalnya anaknya ini kejang demam murni kejang demam tapi kalau misalnya ada riwayat keluarga epilepsi ini resiko untuk di kemudian hari menjadi epilepsi kemudian yang kedua adalah kejang demam kompleks tadi yang disebutkan kategori kejang demam kompleks apa timbul kejang lebih dari 15 menit kemudian kejangnya bisa lebih dari 1x24 jam kejangnya bersifat vokal itu bisa timbul epilepsi atau ada kelahiran neurologis atau perkembangan sebelum timbul kejang maksudnya ada anak yang mengalami namanya cerebral palsy nah nanti apa itu cerebral palsy nanti dokter lia dengan dokter burhan ya itu timbul kejang demam nah itu tentunya berbuat risiko epilepsi apabila salah satu dari masing-masing faktor risiko timbul berarti 4-6% berisiko dari epilepsi apabila kombinasi diantara ketiganya bisa 10-49% jadi epilepsi di kemudian hari bisa terjadi diawali oleh kejang demam Pak Adi mudah-mudahan bisa sedikit ini satu lagi nih bagaimana dengan kejang demam berulang nah ini sekarang aku kejang demam nih tadi upaya untuk pencegatnya bisa gak kemudian hari bisa mengakibatkan kejang demam lagi itu bisa jadi kejang demam berulang itu bisa terjadi sampai usia tadi 5 tahun jadi kalau selama usia masih belum melewati 5 tahun ini beresiko berulang apa faktor risikonya satu ada riwayat kejang demam pada keluarga yang kedua usia kejang ketika masih kurang dari 12 bulan 12 bulan kemudian timbul kejang pada temperaturnya rendah artinya baru suhunya baru naik dikit udah kejang walaupun tadi kan secara definisi suhu rektal 38 derajat baru kejang tadi ada beberapa anak yang suhunya belum terlalu tinggi baru 38 berapa udah kejang atau ada kondisi dimana anak ketika demam tiba-tiba demam kejang langsung jadi antara timbul demam masuk ke kejang itu cepat sekali baik dok gak kerasa nih dok udah satu jam gak kerasa berbicara yang kita cukup ini ya dok ya cukup panjang hangat dan juga banyak sekali yang antusias terima kasih ayah buddha di rumah telah terlibat di live IG di edukasi kita pada kesempatan hari ini dengan materi kita edukasi tentang kejang demam bersama dokter spesialis kondisi di al-islam bandung dokter haji wedi iskandar spa dok satu sebelum ditutup dok dokter wedi prakteknya di al-islam hari apa aja nih dok saya setiap hari setiap hari dari hari senin sampai hari sabtu senin sampai sabtu untuk yang akan imunisasi aman ya dok di al-islam ya dok insya Allah imunisasi di al-islam terpisah nanti ada polikus imunisasi di unit tumbuh kembang jadi terpisah dengan ruangan yang existing di rumah sakit insya Allah aman ya jadi ibu yang masih mengkhawatirkan membawa anak ke rumah sakit karena pada saat pandemi seperti ini insya Allah di rumah islam polikus imunisasi terpisah seperti itu saya di imunisasi hari Rabu dan hari sabtu sabtu oke baik terima kasih banyak Dr. Wedi sama-sama Pak Di nanti saya minta lagi bantuan Dr. Wedi untuk memilihkan penanya terbaik untuk kita dapatkan door price ya dok ya ya jadi sponsor kita pada kasus patah hari PT. Taiso Parmasetical sudah menyiapkan door price untuk para penanya terbaik yang akan dipilihkan oleh Dr. Wedi nanti ada 5 penanya terbaik ya nanti akan kita hubungi melalui direct message di Instagram atau ada di Youtube baik sekali lagi terima kasih Dr. Wedi Skandal selamat-samat Pak Di sehat-sehat selalu terima kasih melayani kita semua ayah, bunda pelanggan setia Rumah Sekitar Islam Bandung terima kasih juga untuk PT. Taiso dan juga Tempra produknya yang telah mensponsori kegiatan edukasi ini dan ayah, bunda yang turut bergabung di 1 jam live Instagram Rumah Sekitar Islam Bandung terima kasih atas perhatiannya dan atensinya insya Allah kita akan bertemu kembali di topik-topik edukasi kesehatan lainnya tetap sehat tetap jaga kondisi kesehatan di rumah lakukan 3M di rumah salam sehat dari Rumah Sekitar Islam Bandung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tempra Drops untuk adik bayi pipetnya terlindungi Tempra sirup untuk si kecil dengan drastakan lebih tepat untuk kakak Tempra Forte ingat Tempra tak perlu dikocok tempat kita bernau tempat curahkan segala daya hanya demi Allah semata Rumah Sakit Al-Islam kita Rumah Sakit Tercinta Terima kasih 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 Terima kasih